guys gimana puasa kalian lancar ya ini sekarang udah mau lebaran aja nggak berasa ya udah tinggal berapa hari lagi ya lebaran tanggal 13-an kali ya pokoknya kurang dari seminggu dan ini adalah Jumat terakhir kita menjalankan ibadah puasa ramadhan ya karena dari kemarin tuh gue kayak yang pengen banget yang segar-segar ya jadi hari ini gue habis belanja ke warung belanjaannya ini belanjaan gue hari ini jadi gue mau bikin petis petis engkol ya ini bahan-bahannya udah gue beli pertama ini sebagai ini apa beli bis ini untuk tambahan asem kemudian bahan utamanya ini ada ngekol ya terus nih buat seger-segeran ini ada jeruk nipis nanti satu aja takutnya nanti seket gigi terus tadi gue juga beli ini nih bawang apa eh bawang gula merah kalau di kampung mah ini nggak usah beli kali ini mah banyak di kan kebetulan di kebun itu punya ini ya pohon aren atau nira jadi ada yang yang suka apa ngambilin gitu ya jadi dirumah tuh kalau gini enggak usah beli harusnya kalau di kampung terus ini juga cabe ya ampun cabe lagi mahal katanya jadi ini tuh tadi segini se-3.000 ini si emak tadi tiga ribuan tuh segini nih kalau di karpur ini bisa 15.000 kali makannya mendingan belanja di warung-warung yang biasa jadi sekalian ngebantu buat anaknya sekolah ya enggak sama ini nih ini ini sebetulnya optional aja tadi gue beli tambahan karena ya sayanglah sekalian ini toge ya nanti kita bikin karena bentar lagi mau buka jadi kita akan cuci dulu semuanya baru kita nanti eh olah ya semuanya nah sekarang kita cuci dulu bahan-bahannya biar bersih biar sehat ya ya kita cuci dulu biasa kan kalau cuci itu harus di air mengalir biar kuat ya semuanya pada hilang nah ini kita cuci bahan-bahannya dulu sampai bersih habis ini nanti kita mau jeris-jeris nah pokoknya kalau nyuci kalau tuh harus sampai kedalam ya biar apa akan kita nggak tahu nih pesticida atau enggak jadi pokoknya bersih terus misalnya ada ulat apa segala macem ini semuanya harus sampai kedalam ya setelah angkol sekarang kita cuci bahan kedua yaitu ada ini nih oke nah kita cuci dulu toge nya sampai bersih ya kucerah-kucerah biar bersih nih sampai ininya yang hijau-jauhnya nggak ada nih ya seger ya bercuti dulu toge nya ya Nah guys sekarang kita cuci cabe sama jeruk nipisnya ya biar bersih gitu bawang-jauhnya nih juga datar sih State shake Nah guys, bahan-bahannya udah beres nih Sekarang kita tinggal iris ini Sama kita nanti ngulek-ngulek Ini semuanya nanti kita ulek Sama ini udah bersih semuanya Eh tapi kayaknya udah adzan ya Alhamdulillah nih, jadi ngepas waktunya Nah sekarang gue mau buka puasa dulu Nih sekarang Gue mau, gue belum Beli, apa-apa sih tadi cuman Dekasih gorengan, sama ini nih Ini dong Menu wajib Kalau bulan puasa di kampung Orson Kita tuangkan orsonnya Teketin lah, biar seger Serut Nah Seger ya Kita buka puasa dulu Alhamdulillah Kompa air dulu Dispensernya rusak kemarin Bismillahirrahmanirrahim Nah seger Alhamdulillah Oke Tadi gue dikasih Ini sama tetangga Ini dia Khas Ramadhan Kalau buka puasa Apalagi anak kosan Kita Ini dulu Ben satu ya Ngebatalin Takdirnya ini dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah guys Kita udah siapin Sekarang kita Ulek dulu cabenya Kayaknya sih Kalau cabenya Enggak pedas ya Jadi pas nih Kita tadi udah Ngebatalin Sekarang kita langsung Ulek cabai Jadi nanti bisa dirasain Rasanya gimana Segitu aja ya Terus habis ini Kita masukin Garam Sesuai selera Ya perkiran aja ya Kira-kira Gimana sih Biar gak asin Ya kita ulek dulu Nah ini udah Lumayan halus ya Kalau sudah lumayan halus Nah Gue saranin sih Gak di blender ya Karena katanya Kalau di blender Sama Julek itu Rasanya beda Nah kalau sudah Tinggal masukin Gula Gulanya sama di Sini aja lah ya Kalau kebanyakan Engkolnya juga banyak Nah Ini sih gula kelapa Cuman Cuman Paling enak Sesebetulnya bukan Gula kelapa ya Kalau lidah gue Gitu gue lebih suka Aren Kalau kelapa tuh Kita ulek Sampai halus ya Sampai halus Nah kalau udah Lumayan halus Kayak gini Berarti kita Masukin Ini aja Cuka Kita masukin Air cuka Tambahan sedikit Air cuka Biar Larut Larut Ya Sedikit larut Sudah kebayang dong Asam Manis Asam Asam Pedas Manis Menjadi satu Ini udah lumayan ini Nah Sudah lumayan Tercampur Sekarang kita Masukkan Ini sebetulnya Optional ya Kalau misalnya Memang mau pake Silahkan Lebih Wangi Lebih seger Kalau gue tuh Kalau gak pake Juga gak masalah sih Ini mah cuman Ini aja Kreasi gue aja Biar Makin Seger aja gitu Keliatan ya kan Untung udah buka Jadi bisa sekalian Nah kalau di kampung gue tuh ada Kayak gini tuh namanya Direkuh Jeruk tuh direkuh Jadi jeruknya tuh kayak gini Nah kalau udah kayak gini Kalau udah banyak airnya Kita rasain dulu nih Rasanya gimana Kurang apa Gitu ya Kita rasain dulu ya Hmm Pedasnya pas Kurang garam aja Nah Karena ini Konsepnya kan kita mau Ini ya Metis ya Jadi Harus berasa asinnya Biar Menendang Ya Oke Ini udah Udah ketin Udah jadi ya Sekarang kita masukin Hmm Air 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 butih secukupnya Air sirup Gak apa-apa lah Gak apa-apa ya Air sirup ya Sama aja lah Yang penting mah Manis Gak keenceran Wow Nah Hmm Nah sekarang kita masukkan Tadi ada toge Masukin toge Toge nya Sebetulnya kalau lebih Lebih seger Lebih asik sih Untuk di gini Toge Ya Aduk-aduk Toge nya Terus jangan Ketinggalan Ini bahan utamanya Ya Ngkol Secukupnya Semaunya Seperlunya Wah hati-hati tangan Ini tangan ini kan Salah satu bagian Anugrah Ya Kalau tangannya Apa Ke Kerut Kepotong Keulek Ntar gak bisa jualan Ya bahaya Oke Hmm Kita biar sedikit Apa namanya teh Sedikit Apa sih itu namanya teh Lempes ya Lempes itu Mengecil kali ya Menyatu Airnya tuh Dengan bumbunya Kuahnya Kita gini-giniin Nah kalau sudah Kita aduk-aduk 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 Gak belepotan ya Aduk-aduk Terus kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah jadi ya Petis ngkol kita Teman-teman Kita cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh bener-bener Makanan favorit gue banget Dari kecil Pokoknya kalau gue Gak makan ginian Sebulan Wah bisa gila nih Oh kelihatan gak Aduh Ini di Coet Metung Sa coet Metung Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ya Enak banget Seger Ditambah nih Ada potongan jeruk nifis Jadi semakin Membuat Seger banget Oh kelihatan gak Keringatan Karena Pedas Asem Manis Asin Semuanya ada disini Hmm 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 seger ini tuh menurut gue sehat ya karena serat sayurannya seger banget jadi ini tidak mengandung pengawat apa segala macem enak hmm 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 kulitnya ya enak, sikir ini kuahnya masih banyak tapi bisa dibikin ronde kedua ya 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 Udah terlihat berkeringat Karena pedas banget Pedas Asam, segera asin Pokoknya tiada tanding Ah Mmm Ah Terima kasih Terima kasih Minum arson Alhamdulillah Buka bosannya loh Jangan salah fokus Ini biasa anak bosan Males Nyetrika Ntar aja lah Abis terawih ya Alhamdulillah Oke Terima kasih udah nonton video gue Udah kenyang Dari tadi sebelum buka Ampe buka sekarang Sekarang udah jam 6 lewat 15 Kita sholat maghrib dulu Abis itu kita santai Kemudian sholat arawe Yah Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.